selamat menikmati aku mau bikin nasi goreng pete tapi kalau ada suami pasti ngomel makanya sekarang aku bikin nasi goreng pete pasti enak coba lihat teman-teman hari ini aku mau bikin nasi goreng pete mercon alayanti bumbunya aku cuma bawang merah bawang putih cabai, kalau gak suka berus jangan banyak-banyak ya teman-teman garam dan karena hari ini buat aku, aku kasih masako eh roiko hari ini aku kasih roiko ya teman-teman lihat petenya ini aku ada irisan daging dikit karena tadi udah aku goreng sedikit terus aku iris-iris sama pete telur nanti aku ceplok aja ya sama nasi ini buat satu porsi ini buat cuma satu porsi aku ya teman-teman sekarang aku proses nguleknya nih bumbunya sekarang kita nguleknya ya teman-teman ngulek bumbunya teman-teman aku sambil cerita sedikit ya banyak banget pertanyaan enak kamu hidup di luar negeri eh teman-teman di luar negeri itu malah gak gampang ya apa-apa sendiri pagi-pagi sudah bangun ya teman-teman udah bikin sarapan buat erik sama alek habis itu nyuapin kalau erik udah bisa sendiri teman-teman tapi kalau alek masih aku bantu nyuapin ya habis itu mandiin habis itu ngasih persiapan buat sekolah udah itu kita ngantar sekolah balik lagi balik on the way on the way balik kita belanja teman-teman hari ini suami gak makan di rumah oke lebih enakan ya karena aku sendiri bisa gak mikir menu apa karena kalau ada suami aku harus mikirin dua menu buat suami suami dan buat aku sendiri teman-teman dan buat anak-anak juga kalau hidup di luar negeri itu kita gak terus terang aja ya gak kuat untuk bayar pembantu rumah tangga teman-teman karena gaji suami standar kan buat sekolah anak buat keperluan rumah ini itu asuransi dan banyak macam Alhamdulillah gini-gini cukup dan bisa buat pulang ke Indonesia setahun dua kali ya teman-teman udah bersyukur banget jangan mirah teman-teman kalau di luar negeri itu cuma ongkang-ongkang kaki gak ngapa-ngapain hari ini cucian tau gak segunung udah aku cuci masih separuh udah aku jemur nyapu ngepel semua sendiri hari ini bener-bener super sibuk karena cucian aja 4 hari yang gak kumpulin teman-teman sekarang kita kasih minyak sedikit teman-teman ya prosen goreng karena udah halus tunggunya kita goreng pasti baunya sedapur sampai wangi sampai baunya harum ya teman-teman itu baru dikasih dikasih sayurannya sama peteknya aku sejak dulu suka banget petek teman-teman tapi kalau ada suami dia memang jarang-jarang masak petek karena daripada hidup dia di sumber kayaknya enak banget teman-teman selanjutnya nanti sampai matangnya ya teman-teman kalau nunggu aku goreng pasti kelamaan videonya ya kan bosen kan dagingnya habis aku masukin jadi tuh sekarang nasinya enak banget sedikit aja ya mas aku biar tambah sedap kita selesai buka resepnya ya kasih ketagi ya teman-teman selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa dicoba-dicoba resepnya ya lihat pasti ketagihan dah lihat peteknya yang masih kerangi enak banget apalagi ada kerupuknya kerupuk gak pernah ketinggalan ya enak banget porsi ku itu gede banget ya teman-teman maklum masih menyusui siap petenya hmm 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 sudah habis nih porsi ku gede banget habis lagi udah kenyang enak banget perlu coba ya jangan dilihat doang tapi kalau gak suka pedes kurangin cabenya kalau aku itu raja pedes ratu pedes oke disini tuh teman-teman ya hmm harus serba bisa kalau gak serba bisa ya gak makan apa-apa harus belajar lihat dari youtube atau lihat dari mana aja deh reset-reset makanan pasti ada terus apa-apa itu harus sendiri udah aku ceritakan yang tadi ya harus strong woman wonder woman kalau orang Indonesia nikah sama orang luar negeri itu pasti kebanyakan hampir 50% pasti ngerjain sendiri walaupun punya anak udah dulu ya teman-teman Alec udah tidur sampai ketemu di lain waktu thank you for watching jangan lupa subscribe like dan komen ya uh malah bangun oke bye-bye dia suka banget sama jeruk ini udah makan siang tadi sekarang makan jeruk buat camilan yang sehat ya dek ya teman-teman teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati